Di surga itu kita gak sendiri-sendiri teman-teman, surga itu jauh silaturahimnya itu lebih nikmat, lebih membahagiakan daripada di dunia. Di dunia itu kan kadang-kadang kalau kita silaturahim itu kan ada semacam kasta ya, gak semua keluarga sih, tapi banyak sih yang kayak gitu. Kalau yang kastanya paling, maaf ya, paling prihatin, paling miskin, biasanya nanti kalau lagi ke acara keluarga besar itu dia masak-masak, dia bersih-bersihin piring, suka kayak gitu tuh yang ramainya tuh. Kalau yang sukses di kota pulang ke rumah, pulang ke kampung biasanya dia kayak banyak diajak ngobrol, dia di ruang tamu, dia dilayani. Tapi di surga kita gak akan ada kasta-kasta lagi, di surga kita gak akan ada ilfil, sakit hati, flexing, cerita, kisah-kisah kesuksesan, sementara yang lain belum sukses, gak ada yang kayak gitu. Semuanya akan saling membahagiakan, menyenangkan, dan tetap mereka ketemu lagi dengan keluarganya. Jadi di surga itu ada riuni, dan riuni di surga itu sempurna, karena gak ada lagi khauf, hazan, tidak ada lagi iri, dengki, cemburu, dan seterusnya, sombong, gak ada. Semuanya orang-orang baik, sehingga mereka akan bertemu dalam suasana yang terbaik. Maka latahazan, bagi orang beriman itu tidak ada perpisahan abadi, itu cuma sekedar berpisah sementara nanti akan bertemu lagi. Yang harus kita pastikan, apakah kita akan wafat dalam keimanan, apakah kita akan wafat dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita ketemu dengan mereka gak lama, gak harus ke neraka dulu, na'uzbillah min dalik. Itu yang pertama, Mbak Juwita. Yang kedua, gimana cara biar punya teman di dalam kubur? Salah satu amalan, agar kita gak merasa sendirian di dalam kubur itu adalah, kalau boleh, sebelum tidur, dawamkan membaca surat al-mulk. Salah satu diantara fadilah surat al-mulk, dia akan jadi pembela dan teman kita di dalam kubur. Siapa yang sebelum tidurnya, kalau gak bisa setiap malam, minimal sering deh. Dalam seminggu mungkin ada tiga kali, ada empat kali. Sebelum tidur, baca al-mulk. Al-mulk itu kalau kita udah hafal dan lancar, cuma sepuluh menit lah. Sepuluh menit sebelum tidur, kita baca al-mulk. Kalau bisa dua malam sekali, atau seminggu dua kali, seminggu tiga kali, tapi rutin. InsyaAllah al-mulk itu akan jadi pembela kita dan teman kita di dalam kubur itu fadilahnya surat al-mulk. Kalau surat yasin, memudahkan seseorang saat sakaratul maut. Kalau surat al-kahfi, akan melindungi kita dari fitnah dajjal. Kalau surat al-waka'ah, akan mendatangkan rezeki yang tidak terduga-duga. Masing-masing surat itu punya fadilah. Nah kalau pertanyaannya tadi di dalam kubur, maka coba Mbak Juwita dawamin aja surat al-mulk. Nanti di dalam kubur, kayak firman Allah, al-mulk itu akan datang, bacaannya ya, bacaan al-mulk itu akan datang dan akan membela kita dari setiap kesulitan di dalam kubur. Datang malaikat mau nanya-nanya, al-mulk yang akan membela kita, akan membantu kita. Jadi kita kayak bukan sendiri aja di dalam kubur, ada temannya. Keluarga gak bisa nemenin kita, mereka akan ninggalin kita. Yang nemenin kita adalah amalan kita, khususnya bacaan surat al-mulk. Allahu'ala.